Kemarin saya sudah bahas untuk beatbox patch yang PS4 teman-teman Dan kali ini saya akan bahas lagi mengenai beatbox patch yang untuk versi PS3 teman-teman Jadi buat teman-teman yang belum mendapatkan game ini silahkan teman-teman hubungi Omnizam Sudah ada nampak di layar televisi kaliannya ini untuk hubungi beatbox patch ya At Instagramnya Nah buat teman-teman yang baru datang ke channel Sintang Game silahkan kalian subscribe Like, share, dan komen ya teman-teman Supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Sintang Game ini teman-teman Oke kita langsung ke pembahasan beatbox patch kali ini teman-teman Yang untuk PS3 Nah game ini barusan saya install teman-teman di PS3 Jadi ini update-nya adalah yang rev2 Karena kemarin kan sudah yang rev1 ya untuk PS3 Buat teman-teman yang sudah ngikutin video-video saya yang sebelumnya Kalian sudah pasti tahu Yang pertama itu rev1 Yang ini lanjut ke rev2 untuk update yang selanjutnya Jadi game ini update ini Mungkin akan rilis sekitar besok Atau hari Jumat ya mungkin teman-teman Jadi kalian harap sabar menunggu Omnizam Kita langsung menuju ke pembahasannya Dan inilah tampilan EFootball patch 2025 Beatbox patch yang versi PS3 Di rev2 kali ini teman-teman Nah ini menu-menu backgroundnya sudah berbeda ya Dengan tampilan yang terbaru Seperti yang kalian lihat ini Tampilan match Ini tampilan home nya Home nya seperti ini Nah ini tampilan-tampilan yang lain Oke kita langsung masuk ke menu edit ya Updatean rev2 ini Mengenai kita lihat dulu pemain tim NAS kita ya teman-teman ya Walaupun tim NAS kita semalam ya Mengalami kekalahan teman-teman Dari Republik Rakyat Cina ya Oke kita langsung lihat dulu Para pemain tim NAS kita ya National Team Selection disini Disini sudah update ya untuk face ya Jadi teman-teman gak perlu ragu lagi Disini sudah update untuk pemain-main Eliano Render Sudah masuk ya Ini wajah Pais ya Jaya Ides Nah kalian bisa lihat untuk Face nya ini sudah ori ya untuk di PS3 Jadi kalian yang mau main PS3 ya Bisa gunakan beatbox patch Atau patch-patch yang lainnya Ya tapi Saya rasa di beatbox patch ini Versi untuk Indonesia nya cukup lengkap ya teman-teman ya Oke kita lihat dulu untuk ratmangu Rafael Struik ya Nadia Arga Winata Ini teman-teman bisa lihat Versi nya ini sudah mantap Sudah ori ya Dan jersey-jersey nya juga Sudah cukup detail ya untuk PS3 ini teman-teman Saini Patinama Oke sudah ada disini Terus ini ada beberapa Update-update lagi untuk Klub-klub Eropa Seperti Slovan, Batis, Lava Stormgas, Saik, Aten, San, Olympiakos Ya sama kurang lebih Dengan yang PS4 yang kemarin saya bahas ya teman-teman Jadi kita akan lihat dulu Untuk para pemain timnas ini Wajah-wajahnya ya Buat teman-teman kemarin Yang masih banyak pertanyaan kepada saya Dan penasaran dengan wajah-wajah timnas Di PS3 ini teman-teman Oke sudah Sudah semua ya Sampai ke Hoki Caraka tadi Kita langsung lanjut ke Liga lain nih Kita coba lihat untuk Liga Eropa ya teman-teman ya Apakah sudah ada yang masuk Seperti AX Aten itu kan Ada Anthony Martial yang sudah masuk disitu ya Kita coba lihat AX Aten ya Disini Ya ini sudah ada masuk ya Anthony Martial Dengan rating 81 teman-teman Kita coba cek dulu kedalamannya Ya 81 Ya lumayan ya Jadi Sudah cukup menurun ya Dibandingkan dia dengan Dibandingkan dia saat DMU Teman-teman Di Barcelona kita akan lihat dulu Untuk kipar yang baru masuk juga W6 ini sudah ada di Barcelona Jadi kalian gak perlu edit data lagi teman-teman Di sini Pastinya transfer sudah Up to date ya Untuk di beatbox patch ini teman-teman Jadi kalian gak perlu pertanyakan lagi Nah terus kita akan lanjut Coba kita cari Liga Inggris Ini teman-teman Kita contohkan dulu Seperti Chelsea ya Chelsea ini rata-rata sudah update Sepertinya untuk klub-klub besar ya Pastinya sudah update lah Kita coba lihat di Arsenal Apakah sudah ada Raheem Sterling Ini pakai Okusaka ya Gabriel Martinelli Terus siapa lagi nih Ismail Kabya ya Ismail Kabya ini pemain muda Arsenal ya Nah ini Raheem Sterling Raheem Sterling dengan Ini wajah barunya ya Raheem Sterling wajah barunya seperti ini ya Umur 30 tahun Dia dengan rating 82 teman-teman Oke lanjut lagi Kita ke Kita ke klub ini Almira City Apakah disini ada Tom Hai Teman-teman Kita coba lihat Tom Hai di mana Tom Hai ya Tom Hai Main tim nas kita yang nge-gold semalam nih Tim Tom Hai Tom Hai di mana dia Tom Hai Oh ini dia Tom Hai yang ada di Almira City Jadi disini sudah masuk teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang mau order Sekali lagi Saya infokan buat teman-teman yang mau order Bitbox Pets ya Kalian bisa hubungi Omnizam ya Nanti akan saya sediakan nomor kontaknya Di deskripsi Ataupun di kolom komentar Kalau tidak pun kalian bisa lihat Di video ini sudah tertera ya Nomor Whatsappnya Nomor A ini IGnya dan Facebooknya Teman-teman ya Oke kita lanjut ke Liga Inggris Yang di Liverpool Kita coba lihat Untuk Liverpool Logonya juga sudah terupdate Yang baru ya Logonya Terus kita lihat wajah M Salahnya Seperti apa Nah ini M Salah yang terbaru Sudah Dikit cepak ya Rambutnya teman-teman Terus ini Louis Dias Darwin Nunes Sepatu-sepatunya teman-teman Jadi kita akan lihat dulu Untuk Sepatu-sepatu pemain Yang kemarin ada yang Komentar ya Kalau Bak tolong Lihatkan Sepatu pemain-main Inter Kita coba lihat Untuk Inter ya teman-teman ya Jadi kita coba lihat Yang dulu Di PS4 Eh PS3 dulu ya teman-teman Nanti PS4 Nanti kalau ada waktu Saya bikinkan videonya Di PS3 kita lihat dulu Kita contohkan untuk Lautaro Martinez Apakah sepatunya ini update ya Jadi pilihan sepatu Ada di menu mana nih ya Range ya Motion atau Funchan Bentar Kita coba lihat di luar Apakah ada menu sepatu Sepertinya ini ada Jadi disini Kita lihat fisiknya dulu Nah sepatu yang digunakan Oleh Lautaro Martinez Kita coba klik Uniformnya ya Uniform sepertinya ya teman-teman Eh Salah tekan Uniform Nah ini dia Ada sepatunya nih Kita bisa lihat nih Disini ada Berapa jenis Sepatu ini Sepertinya sudah update ya Sudah Sepatu-sepatu yang baru sih ya Nike Tempo Legend ya Puma Ultra 14 Wah ini Puma Future Z Ultimate Waduh Akhirnya keren nih namanya Teman-teman Ini sepatunya sudah ada 100 ya Apa enggak 100 Kalau tambah lebih dari 100 Bisa enggak ya Nanti kita tanya Om Nigizam ya teman-teman Jadi disini bisa enggak Sepatunya tuh lebih dari 100 gitu ya Kalau beliau menonton video ini ya Ya mungkin dia tahu lah ya Nanti Siapa tahu dibikinkan ya Videonya untuk sepatunya Kalau bisa tambah 100 Tambah lebih dari 100 gitu ya Oke nanti kalian Tulis komen kalian ya Mengenai video kali ini teman-teman Bagaimana Komentar kalian tentang Bitbox Patch Yang versi PS3 ini teman-teman ya Jadi sementara ini Mantap sih ya Untuk Bitbox Patch Yang versi PS3 ini teman-teman Ini tampilannya fresh gitu ya Jadi kalian enak lah Mandangnya ya Lagian ini Menggunakan lagu-lagu Yang baru lagi ya Jadi lagu ini Hanya bisa kalian dengarkan Saat kalian sudah install Game Bitbox Patch ini Yang di PS kalian ya teman-teman Jadi disini saya enggak Dengarkan musiknya Takutnya kena copyright ya teman-teman Ini kita coba lihat Yang Mehdi Tremi Seperti inilah face-nya ya Kita lihat fisiknya dulu Nah ini Mehdi Tremi ya Jadi sepatunya Sudah kita tampilkan ya teman-teman Jadi sudah terjawab Nanti mungkin yang PS4 Akan saya bikinkan videonya Ini kita bikin yang PS3 dulu ya Sekaligus Untuk jawab Pertanyaan kalian Mengenai sepatunya Yang sudah terupdate Ini appearance Untuk Siapa nih Arna Topic Ya Ini juga sudah keren sih ya Sepatuan Arna Topic Ini kalian lihat nih Nanti kalau nggak mirip Seperti yang kalian Lihat di TV ya Kalian bisa Tulis aja di kolom komentar Nanti teman-teman Ini sepatunya harusnya apa Nanti kalian bisa edit sendiri lah Sepatunya itu sudah banyak ya Yang disediakan oleh Bitbox tadi Jadi kalian tinggal pasangkan aja Sepatunya gampang ya Oke Kita langsung lanjut ke Gameplay aja teman-teman Jadi nggak beda jauh lah Dengan yang lain Ya update-update nya itu Rincian nanti akan saya sediakan Di deskripsi kurang lebih Dengan yang PS4 Yang saya upload Videonya kemarin ya Kalau kalian belum Nonton Kalian bisa cek Video saya di Belakang-belakang ya Saya sudah bahas Bitbox page sebelumnya Teman-teman Geocenia ya Indonesia Siapa lagi lawannya teman-teman Kalau bukan Republik Rakyat Cina ya Teman-teman ya Yang sudah bertanding Semalam kita cari Cina Cina Dimana dia Nah ini dia Nah ini dia Kita cek dulu Untuk general setting Kita main di Superstar Level 5 menit Jadi disini Belum ada legend ya Karena saya belum Coba main Sampai 5 kali menang ya Melawan superstar Jadi legendnya Belum keluar Oke inilah Starting line up Untuk Pemain timnas Indonesia kita Dan sini Menggunakan Formasi 5-4-1 Formasi bawaan Dari Bitbox page Jadi Kalau saya ubah Bingung juga Ini karena Pemainnya Banyak yang sakit Jadi Yang kita Banggakan Masih Lagi Lemah Jadi Nggak bisa Kita ganti Ganti sih Nggak ada penggantinya Jadi dia cukup kuat Kalau di lingkungan tengah Untuk jadi Back tengah Sebenarnya Nggak perlu kita Ganti-ganti lagi Coba kita Lihat yang di bawah Ini Rata-rata Ratingnya 60-an Bingung juga Jadi Nggak perlu diganti Paling Kita langsung Gunakan Formasi Aslinya Oke teman-teman Kita akan Melakuin Laga Pertandingan Remake Yang semalam Teman-teman Indonesia Melawan Cina Kita Kali ini Mainnya Di Camp No Tadi Oh Kita Salah Ini ya Tidak atur Lapangan Tadi Teman-teman Seharusnya Kita main Di Glora Wungkarno Tadi Atau Di Giz Tapi Nggak Apalah Kita Coba Main Di Camp Nyo Aja Coba Nah Ini tampilan Terbaru Cukup Fresh Tampilan Terbaru Di Beatbox Pets Untuk W3 Untuk Gameplay Semuanya Dan Untuk Rating Rating Pemain Sudah Diadaptasi Dari E-Football Yang Terbaru Jadi Rating Sudah Real Oke Ini Kita Pasing Pasing Dulu Eliano Render Eliano Render Natan Egy Amat Jai Des Aduh Langgaran Teman Teman Kita Coba Mbak 5 Menit Nggak Lama Nah Menurut Kalian Bagaimana Tampilan Beatbox Pets Yang Terbaru Ini Teman Untuk Rev 2 Tampilannya Cukup Enak Di Mata Jadi Cukup Fresh Dengan Nuansa Warna Biru Ya Teman Kita Sudah Main 14 Menit Tapi Bum Bisa Mengusep Bola Kali Ini Aduh Tom Hai Bahaya Sekali Cukup berbahaya teman-teman Ya Hampir Saja Kita Kebobolan Kita Sedikit Fokus Sudah Mere 23 Permainan Hampir Usah Untuk Babak Pertama Kita Belum Bisa Cetak Gol Ya Ini Saya Gunakan Speed Plus 2 Jadi Permainan Agak Cepat Nah Kalau Buat Kalian Yang Terbiasa Speed Plus 2 Kalian Bisa Turunkan Jadi Plus 1 Berbahaya Sekali Teman-teman Sangat Baik Kipar Indonesia Berhasil Menahan Tendangan Striker China Tadi Oke Teman-teman Mungkin Video Kali Ini Sampai Disini Dulu Ya Mengenai Kurang Lebihnya Bit Box Pets Ini Seperti Apa Nanti Kalian Bisa Tulis Di Kolom Komentar Jadi Ya Saya Rasa Sismur Aja Game Ini Dan Ada Berapa Perbaikan Yang Sudah Diperbaiki Oleh Si Omnizome Sebagai Selaku Pemilik Bit Pets Ya Mungkin Kedepannya Akan Lebih Baik Lagi Jadi Buat Teman-teman Yang Belum Belum Subscribe Channel Sintang Game Silahkan Kalian Subscribe Like Share Dan Comment Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Sintang Game Oke Teman-teman Saya Sintang Game Sampai Jumpa Di Next Video Sintang 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 Sintang